selamat menikmati rumah tangga ya dari sampah rumah tangga ini dia dan dalam video sebelumnya saya sudah bilang bahwa perhatikan air lindi ini air buangannya ini selalu kita tuang kita tuang supaya pada akhirnya memang terjadi proses pembusukan terjadi proses fermentasi karena ini kita tutup dengan terat tapi begitu kita tuang kita tutup lagi dan memang kita sengaja memberikan ini tanaman sebagai pemberat kita juga bungkus dengan plastik supaya tidak masuk lalat BSF maupun lalat rumah tangga tetapi pada akhirnya sedulur kita punya produk ini ya nah ini adalah POC pupuk organik cair dan perhatikan sedulur itu di permukaannya ada warna putih jamur atau mikroba yang perlu kita lihat ciri-ciri dari POC pupuk organik cair itu yang relatif dalam pengetahuan saya itu ya karena bahan-bahannya dari bahan baku bau busuk relatif ketika kita sudah fermentasi maka bau busuknya sudah menurut berkurang ya nah ini relatif tidak bau sedulur ya jadi aromanya berkurang bukan lagi aroma bau mungkin juga termasuk ya aroma seperti tape tapi tidak 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 sepenuhnya harus aroma tape ya yang penting lalu apa ini warna putih ini ya mengindikasikan apa ini warna putih ini jadi yang pertama tadi sedulur ciri POC itu yang pertama dari aroma aroma bau mungkin atau aroma yang sifatnya menimbulkan juga khususnya lalat BSF itu datang yang kedua adalah ini warna putih ini adalah jamur atau bakteri yang berarti aktif mikroorganismenya ya ini berarti adalah air lindi pupuk organik cair yang mikroorganismenya itu aktif karena kita fermentasi relatif ini berarti bakteri patogennya sudah pada mati maka ini juga pupuk organik cair yang positif buat tanaman hanya saja ketika kita aplikasikan tentu harus dicampur dengan rasio misalnya ini 1 liter air putih air air tawar 1 liter lalu kita aduk lalu kita akan kasih tanah tanaman kita akan buat video terhadap ya aplikasinya itu tetapi sedulur kita mau melihat berapa pH-nya ini ya ini alamiah kita tampung dan sekarang kita mau melihat pH ya dari cairan ini nah pH-nya itu ada di 8 hampir 7,5 7,6 nah artinya apa pupuk organik cair ini relatif baik bagus buat tanaman karena berada pada tingkat pH normal yaitu 6 sampai 7,5 memang ketika dia masuk ke 8 berarti dia itu makin basah alkali ya tetapi tentu kita akan campur dengan komponen lain untuk menurunkan pH standar jadi kesimpulannya sedulur bahwa pupuk organik cair yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga ini itu cukup positif dan ini saya akan buang tetap ke dalam tetapi pada akhirnya saya akan kumpulkan itu dan saya masukkan ke ciri ini ya ini adalah kumpulan dari beberapa pupuk organik cair yang kita masukkan ke sini jadi sedulur pupuk organik cair itu beberapa kejalanya dilihat dari aroma bisa aroma tape bisa aroma kurang busuk atau tidak berbau busuk lagi karena kita sudah permen kita tutup rapat dengan sistem anaerob tanpa udara yang kedua dia memiliki unsur tingkat pH yang standar dan relatif yang 6-7 setengah yang ketiga nanti pupuk padatnya tentu bisa kita aplikasikan ke tanaman kita yang keempat ini akan kita campur dengan cairan lain dengan air ketika kita mau menyiram pada tanaman kita tentu tidak langsung pada batang dan akar tanaman itu tapi pada sekitarnya video untuk itu kita akan susulkan karena sebenarnya kita kegiatan kita ini sudah kita lama lakukan tetapi video-video yang bersifat berbagai pengetahuan begini baru kita akan share kepada teman-teman demikian sedulur terima kasih dan mari kita berbagi pengetahuan pengalaman untuk itu jangan lupa subscribe tanda like dan berikan komen anda untuk kita ber bagi salam sehat untuk anda semua dan salam untuk dunia pertanian dan berkebun kita sukses untuk anda semua